Intro Halo guys, balik lagi dengan Efek Revisi Tidak kalah dengan bulan-bulan sebelumnya di tahun 2024 Bulan ini juga menghadirkan cukup banyak game dengan kualitas yang sangat baik Game tersebut berasal dari sejumlah judul hasil adaptasi dari versi PC dan konsol maupun game original lain Dalam beli sekali ini, kami sudah merangkum sejumlah game Android terbaru dan terbaik yang sangat layak untuk dicoba Seperti biasa, rangkuman kali ini kami rangkum dari berbagai tema berbeda baik offline maupun online Sebelum kita menuju ke topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar selalu mendapatkan update informasi seputar game dari kami Dan berikut 10 game Android terbaru dan terbaik versi Efek Revisi Zombie Survival Apocalypse Game Android terbaru dan terbaik kali ini kita awali dari sebuah game berjudul Zombie Survival Apocalypse Seperti judulnya, game ini mengangkat tema keaman zombie sebagai tema utama di dalam permainannya Di dalam permainan, kalian diharuskan membasmi para zombie dengan menembaki kerombolan mayat hidup yang menyerang tersebut Konsep permainannya sendiri disajikan dengan cukup simpel dan dalam format berbasis level Meski di awal terkesan mudah, namun seiring dengan perjalanan musuh yang harus dikalahkan juga akan semakin sulit Secara konsep, game ini mungkin tidak mengusung sesuatu yang fresh dan sangat istimewa Namun dengan keseluruhan gameplay yang disajikannya Permainan yang satu ini bisa menjadi salah satu game yang menarik untuk dimainkan dalam mengisi waktu santai kalian Sniper Strike 3D Gun Game Jika kita membahas game offline di Android yang tergelong ringan, sebagian besar game tersebut mengadaptasi gameplay bertema sniper Meski sudah cukup mainstream, namun tema tersebut nyatanya masih diminati oleh para pemain Terbukti dengan banyaknya game sniper yang masih populer di kalangan para pecinta game Nah kalau kalian termasuk salah satu penggemar game tersebut, kalian bisa mencoba sebuah game baru berjudul Sniper Strike 3D Gun Game Layaknya game sniper pada umumnya, disini kalian diharuskan untuk mengeliminasi target dari jarak jauh Disajikan dalam bentuk level, permainan yang satu ini memiliki berbagai misi yang tergolong cukup variatif Seiring dengan perkembangan, kalian juga diharuskan untuk membeli senjata baru yang jauh lebih kuat demi menunjang misi kalian Rekomendasi game Android terbaru dan terbaik selanjutnya adalah Necrouse Permainan yang satu ini mengangkat latar abad ke-13 di wilayah Eropa Dimana ilmu sihir eksis dan menyebabkan kekacauan Nantinya kalian dibawa ke dalam peperangan yang terjadi dalam skala yang besar Dikembangkan dengan menggunakan Unreal Engine 5, game ini memiliki kelebihan dalam sajian grafis yang termasuk sangat detail untuk ukuran game mobile Namun tentu saja, game ini bukan hadir tanpa adanya kekurangan Dengan sajian grafis yang sangat detail tersebut, game ini juga cukup berat untuk dimainkan di ponsel kelas menengah Terlepas dari segala kekurangan dan rating buruk yang dimilikinya, game ini masih tetap layak untuk dicoba Warships Mobile 2 Setelah sukses dengan seri pertama, seri kedua dari game Warships Mobile akhirnya kembali digarap oleh pihak pengembang Untuk saat ini Warships Mobile 2 masih dalam tahap pengembangan dan bisa kalian coba tahap beta testnya Serupa dengan seri pertamanya, di game ini kalian bisa merasakan peperangan di lautan dengan konsep yang realistis Hal tersebut bisa dilihat dari hadirnya berbagai kapal yang terinspirasi dari kapal sungguhan dalam dunia nyata Sedangkan untuk gameplay, game ini juga masih mengusung konsep gameplay multiplayer antara dua tim berbeda Sebagai penerus dari seri sebelumnya, tentunya game ini memiliki fitur dan juga sajian visual yang lebih bagus dari seri pertamanya Tidak hanya bermain dalam mode PvP saja, kalian juga bisa bermain dalam mode single player campaign Street Fighter Duel Jika kita membahas game pertama Fighting, maka nama dari Street Fighter tentu menjadi nama yang tidak asing bagi kalian Hadirnya banyak seri yang sudah dirilis membuat nama game satu ini cukup dikenal di kalangan para pengembar game Nah, salah satu judul terbarunya adalah sebuah game berjudul Street Fighter Duel Permainan yang satu ini memiliki konsep yang tidak serupa dengan konsep klasik dari game Street Fighter pada umumnya Alih-alih mengusung konsep pertarungan satu luar satu layaknya game Fighting pada umumnya Game ini justru mengemas gamenya dalam gameplay berbasis strategi Di dalam permainan, kalian diharuskan untuk membuat sebuah tim Di mana tim tersebut diharuskan untuk bertarung dengan tim lainnya dalam gameplay berbasis kartu Zombie State Rocklight FPS Game Android terbaru dan terbaik selanjutnya adalah Zombie State Rocklight FPS Setelah menunggu cukup lama dalam masa beta test Akhirnya pihak pengembang sudah merilis game ini pada beberapa waktu yang lalu Secara gameplay, game ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan versi betanya Di dalam permainan, kalian akan bermain sebuah game Rocklight dengan gameplay berbasis FPS Kalian diharuskan memberantai segerombolan mat hidup yang menyerang pada setiap levelnya Setiap level tersebut memiliki jumlah zombie dan juga jenis zombie yang sangat bervariasi Setiap zombie tentunya memiliki kelemahan masing-masing Jadi untuk bisa menyelesaikan setiap levelnya dengan baik Kalian harus memiliki strategi yang bagus pada senjata maupun peningkatan yang nantinya bisa dilakukan Fairytale First Fight Kalau kalian adalah penggemar anime Fairytale tentunya menjadi salah satu judul yang familiar bagi kalian Meski tidak sepopuler anime lain Anime yang satu ini juga memiliki penggemar yang termasuk cukup banyak Dan kalau kalian adalah salah satu penggemar anime tersebut Permainan berjudul Fairytale First Fight bisa menjadi salah satu game yang kalian sukai Permainan yang satunya tidak hanya asal mengangkat nama dari animenya saja Namun, game ini juga memiliki gameplay yang termasuk lumayan seru Di dalam permainan, kalian akan bermain sebuah game 3D action RPG Karena merupakan adaptasi dari anime Tentunya kalian bisa menemukan berbagai karakter ikoniknya Selain itu, game ini juga tentunya menyediakan berbagai jurus khas dari masing-masing karakter Final Fantasy 7 Ever Crisis Jika kalian adalah penggemar game yang sudah mengikuti perkembangan game dalam waktu yang lama Serial game dari Final Fantasy tentu menjadi serial game yang wajib masuk ke dalam daftar terbaik Di antara banyaknya seri Final Fantasy yang sudah dirilis Seri ketujuh menjadi salah satu judul yang termasuk paling bagus Kalau kalian ingin bernostalgia di zaman sekarang Kalian bisa memainkan versi remake yang berjudul Final Fantasy 7 Ever Crisis Secara gris besar, game ini masih memiliki elemen yang serupa dengan versi originalnya Tapi tentu saja, game ini memiliki sajian grafis yang jauh lebih modern dan bisa memanjakan mata selama bermain Dengan kualitas sajian yang jauh lebih baik dan juga optimal untuk perangkat mobile Tentunya game ini bisa menjadi salah satu alat nostalgia yang sangat menarik Jam Sambal Kepopuleran game MOBA saat ini mungkin tidak semasif beberapa tahun lalu Namun, hariannya berbagai kompetisi dan juga turnamen membuat genre MOBA Saat ini masih memiliki penggemar yang termasuk sangat banyak Tidak hanya fokus pada satu game MOBA saja Saat ini kita bisa menemukan banyak sekali game MOBA dengan variasi yang sangat beragam Salah satunya adalah sebuah game baru berjudul Jam Sambal Secara konsep, game ini mungkin memiliki konsep yang sangat familiar bagi kalian para pemain game MOBA Dimana kalian akan bermain dalam format 5 lawan 5 dengan menggunakan berbagai karakter Namun uniknya, permainan jam satu ini menyediakan berbagai karakter yang berasal dari sejumlah judul anime terkenal Mulai dari Dragon Ball, One Piece, Naruto, dan masih banyak lagi Devil May Cry Pick of Combat Game Android terbaru dan terbaik kali ini kita tutup dengan sebuah game berjudul Devil May Cry Pick of Combat Seperti judulnya, game ini adalah seri mobile untuk serial game populer Devil May Cry Sebagai versi mobile, game ini memiliki kualitas yang hampir setara dengan versi PC dan konsolnya Dikembangkan dalam waktunya cukup lama Game ini akhirnya resmi mengeluarkan versi rilisnya pada pertengahan bulan lalu Dengan mengangkat nama besar dari Devil May Cry Versi mobile ini juga berhasil menyeguhkan gameplay yang seru Di dalam permainan, kalian bisa bermain sebuah game action RPG yang menuntut pemain untuk memiliki strategi dan skill yang baik Dengan kualitas yang dimilikinya Permainan yang satu ini tentu saja menjadi pilihan game yang sangat layak untuk dimainkan di sepanjang bulan ini Itulah 10 game Android terbaru dan terbaik yang sudah kami rangkum dalam video kali ini Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Efek revisi Find the Game, Find the Joy Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!